Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat bergabung kembali dengan belajar bersama Liz Vika di video kali ini kami akan kembali berbagi updatean informasi kepada teman-teman akhirnya yang ditunggu cair juga bantuan BPNT 400 ribu rupiah terpantau cair semenjak sore kemarin tepatnya tanggal 7 Agustus tahun 2023 bagaimana dengan BPNT teman-teman apakah sudah cair dan daerah mana saja yang sudah cair bagi teman-teman penerima bantuan BPNT 400 ribu rupiah simak video ini sampai selesai jangan di skip agar teman-teman tidak ketinggalan updatean informasinya dan tentunya tidak salah info dari apa yang akan kami informasikan kepada teman-teman penerima bantuan sosial dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel kami mohon bantuan untuk mensubscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean dan informasi terbaru dari kami seputar pencairan bantuan sosial di bulan Agustus tahun 2023 ini oke untuk teman-teman penerima bantuan sosial di seluruh Indonesia ada kabar gembira kepada teman-teman tentunya teman-teman yang saat ini sedang menantikan pencairan bantuan BPNT nah di sore hari kemarin tepatnya pukul 4 sore itu sudah terpantau adanya bantuan yang cair ke rekening teman-teman yang disalurkan oleh Abang Himbara ini ada bantuan yang masuk ke rekening teman-teman penerima manfaat sebesar 400 ribu rupiah dan KPM yang sudah menarik tunai bantuan 400 ribu rupiah ini mengklaim bahwa bantuan yang masuk ke rekeningnya melalui Bank BRI dan Bank BNI ini merupakan pencairan bantuan PKH periode Juli Agustus karena mereka juga mengklaim bahwa pencairan bantuan BPNT mereka untuk periode Mei Juni itu sudah mereka tarik tunai di bulan Juli kemarin jadi mereka mengklaim bahwa saldo yang masuk ke rekening mereka sebesar 400 ribu rupiah ini merupakan saldo untuk pencairan bantuan BPNT 400 ribu rupiah untuk periode Juli Agustus nah bagi teman-teman semua ini kalau berdasarkan update-an kami pendamping bantuan sosial pun belum ada yang menginformasikan resmi terkait dengan pencairan bantuan BPNT ini dan dari pihak Kementerian Sosial pun belum ada info apakah bantuan BPNT periode Juli Agustus ini memang sudah dicairkan atau belum nah kami mengajak teman-teman penerima bantuan BPNT yang cair bantuannya melalui Bank Himbara silakan teman-teman coba cek saja dan jika teman-teman sudah cair bantuan BPNT 400 ribunya boleh teman-teman komen di video kami ini dan teman-teman sertakan bank penyalurnya dan daerah mana teman-teman agar teman-teman yang lain juga mengetahui apakah memang benar bantuan BPNT yang masuk kemarin sebesar 400 ribu rupiah itu memang untuk periode Juli dan Agustus jadi mohon bantuan kepada teman-teman semua agar tidak salah-salah informasi nantinya bahwa memang bantuan BPNT 400 ribu rupiah ini memang sudah cair atau belum jadi bagi teman-teman semua itu dia updatean informasi kita di video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa teman-teman share video ini di akun grup media sosial teman-teman dan jika nanti ada updatean terbaru tentunya terkait dengan pencairan bantuan PKH ataupun bantuan BPNT yang sudah masuk rekening akan kami segera updatekan kepada teman-teman penerima manfaat oke teman-teman jangan lupa teman-teman share video ini di akun grup media sosial teman-teman agar yang lain juga mengetahui updatean info terbaru ini oke teman-teman terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb